Sejak bulan puasa hingga jelang lebaran ini, kesibukan para perajin anyaman bambu di Desa Ringinagung, kecamatan Kabupaten Magetan terus meningkat. Maklum, permintaan anyaman bambu utamanya untuk tempat parsel lebaran meningkat tajam terlebih menjelang lebaran Idul Fitri. Peningkatan pesanan mencapai 30% atau 300 hingga 500 buah keranjang parsel menjelang lebaran ini. Pesanan datang dari berbagai daerah seperti Yogyakarta, Kelaten, Surabaya, Mojokerto, Kediri, Blitar, Madiun, dan banyak kota lainnya. Soal harga bervariasi, khusus keranjang parsel berkisar antara Rp 9.000 hingga Rp 12.000 per buah atau melihat besar kecilnya ukuran keranjang parsel yang dipesan. Agar lebih menarik, keranjang parsel diberi aksesoris juga berbahan anyaman bambu. Tak hanya keranjang parsel, anyaman bambu untuk tempat buah dan tempat tisu juga laris pesanan yang datang dari berbagai daerah. Nanti bambunya disisik dulu, apa ya, diolah, ditipikin, terus nanti dibikin bundaran biar membentuk parselnya itu, terus nanti dikasih anyaman, dikasih kribek, terus nanti dikasih kayak bambu yang berdiri, terus dikasih hiasan-hiasan, terus nanti bisa dikasih parsel. Kalau tempat parsel, harganya yang ukuran Rp 70.000 itu Rp 9.000, yang ukuran Rp 80.000 Rp 10.000, yang ukuran Rp 90.000 Rp 12.000 itu yang lipitnya pitol. Tapi kalau yang bambu semua itu selisih per bijinya Rp 2.000. Pak ini peningkatan sampai berapa, Pak? 30 persen. 30 persen ya, atau sekitar berapa biji, Pak? Sekitar 300 sampai 500 biji. Ini dikirim kemana saja, Pak? Dikirim yang banyak ini Duda, Platen, Surabaya, Mojokertong, Litar, Kedili, Madi, sudah banyak. Selain memproduksi keranjang parsel, tempat buah dan tisu, perajin juga memproduksi berbagai jenis anyaman untuk barang antik, seperti hiasan lampu dinding, tempat koran, hingga pinjuk makanan.